Melihat namanya, kayaknya jam tangan ini bisa bikin banyak orang jatuh cinta. Soalnya namanya kayak sinetron. Cinta... Fitri. Padahal lu sampai 7 season lho itu. Ya nama dari smartwatch ini adalah Huawei Watch Fitri. Kini punya desain yang berbeda daripada watch fit sebelumnya. Sekarang tuh lebih mirip kayak Apple Watch. Layarnya sekarang kotak ya. Watch Fit sebelumnya lebih memanjang soalnya. Kalian bisa melihat kemiripannya. Sama-sama mengotak, sama-sama punya crown di samping kanan, bahkan tampilan menunya juga hampir sama. Bedanya ada di lekukan tepi yang lebih tegas dan ukuran yang lebih tipis sedikit. Serius? Kalau di-sprout muter? Iya-iya, muter jadi kecil nih. Nih, nih, nih. Wih, wih! Hahaha! Apple Watch on budget, guys! Mirip kayak Apple Watch, apakah sesuatu yang buruk? Jujur, menurut saya nggak. Bahkan untuk sebagian orang, lebih mirip sama Apple Watch malah lebih baik. Cuma tentu Huawei tuh nggak bikin smartwatch ini cuma jadi smartwatch versi rip off-nya Apple Watch. Huawei Watch V3 justru lebih baik menurut saya di beberapa hal. Pertama, dia bekerja dengan baik di iOS ataupun Android, seperti yang sobat lihat. Semua fitur berjalan dengan lancar, perbedaannya hanya satu. Kalau konek ke Android, kamu bisa memilih notifikasi dari app apa aja yang mau nongol di smartwatch. Sementara kalau di iPhone, semua notifikasi yang masuk ke iPhone-mu otomatis akan muncul juga di Huawei Watch V3. Nggak bisa milih kayak di Android, itu aja bedanya. Itulah kelebihan pertama dari Huawei Watch V3. Ketimbang Apple Watch, bisa bekerja di OS manapun. Cobain deh pake Apple Watch, konekin ke Android. Bisa nggak? Ya bang, kudu beli lagi bang, tuh juta bang! Kuset dah! Mahalan jamnya! Kelebihan kedua adalah battery life-nya. Apple Watch battery life-nya hanya sehari lebih dikit. Jadi harus di-cas tiap hari. Kalau Huawei Watch V3 ini bisa sampai 10 hari. Yang namanya gadget, kalau semakin sering cycle nge-casnya, semakin cepat berkurang usia baterainya. Semakin berkurang juga tuh kapasitasnya, lama-lama baterai akan kerasa lebih cepat habis. Makanya adalah suatu keuntungan kalau punya gadget yang bisa tahan berhari-hari. Karena semakin jarang nge-casnya, berarti semakin lama juga masa pakaianya. Kelebihan ketiga adalah, walau punya banderol harga yang lebih terjangkau daripada Apple Watch, secara luks dia tuh nggak terlihat murahan. Layarnya pake panel hybrid AMOLED. Bentangnya 1,82 inch dengan kerapatan pixel di 347 ppi. Karena pake AMOLED, selain hemat daya, kamu tuh bisa pake watch face yang hitam kayak saya. Kamu tuh nggak akan bisa lihat bezelnya, jadi si jam tuh kelihatan super ganteng. Selanjutnya watch face. Watch face, watch face bawaan tuh cakep-cakep dan lebih dinamis karena watch face-nya udah animated. Bukan watch face dengan bentuk image still aja. Dan sebagian tuh punya AOD atau always on display yang keren. Sehingga si jam tuh bisa selalu nyala. Nggak cuma nunjukin layar hitam, dan kalau mau lihat jam tuh harus dipencet dulu. Cuma karena dia tuh punya rasio layar yang berbeda sendiri, nggak kayak seri watch V terdahulu dan nggak kayak seri GT, pilihan watch face-nya masih lebih sedikit daripada wearables Huawei lainnya. Ya ini hanya masalah waktu aja sih. Selama ini, untuk urusan watch face, Huawei tuh nggak pernah ngecewain. Awal-awal Huawei band sama watch GT juga nggak banyak pilihannya. Tinggal kasih setahun dua tahun langsung, seabrek pilihan watch face-nya. Tapi yang paling penting adalah fiturnya. Karena fitur adalah yang membedakan satu smartwatch dengan smartwatch yang lainnya. Hal paling penting yang harus ada di smartwatch tentu ada di Huawei Watch V3 ini. Nampilin notifikasi? Bisa. Quick reply? Bisa. Tapi pake template aja ya, nggak bisa ngetik langsung di watch-nya. Angkat telepon dan jawab via smartwatch aja kayak Power Ranger? Juga bisa. Heart rate monitor, saturasi oksigen, sleep tracker jelas masih tersedia. Presentasi data di aplikasi Huawei Health juga masih jadi yang terbaik diantara aplikasi companion yang ada. Sports tracker lengkap. Ada 102 mode olahraga yang bisa dipilih. GPS-nya juga udah built-in. Nggak nebeng sama GPS HP. Jadi kalau mau olahraga dan dapet data tracking posisi tuh nggak harus bawa HP kemana-mana. Seperti biasa, hasil tracking olahraga tuh bisa di-share ke sosmed dalam bentuk dynamic tracking kayak gini. Jauh lebih keren dari smartwatch-smartwatch yang ada di pasaran. Biasanya gambar doang soalnya. Dipake berenang juga aman, karena dia tuh bisa dipake berenang sampai kedalaman 50 meter alias bisa menahan pressure sampai 5 ATM. Baru mau rutinin olahraga, nggak harus membership gym atau sewa personal trainer dulu. Kamu bisa mulai aja tipis-tipis menggunakan personal workout coach yang bisa kamu akses dari aplikasi Huawei Health. Ada lebih dari 200 training mode yang bisa kamu pilih. Ada videonya, jadi ya kamu nggak akan salah gerakan. Olahraga dari rumah jadi semakin mudah. Ada lagi mode baru yang cocok buat kamu yang suka lari di track, namanya track run. Jadi dia tuh bisa nge-track lari kita sesuai line dari jogging track yang kita pake. Kamu bisa set dulu lari di track berapa. Fitur ini juga berfungsi untuk pelacakan rute yang sesuai, sharing rute, bahkan sampai eksplorasi jalur baru dengan fitur keselamatan. Harus diakui bahwa wearables Huawei selalu ngasih lebih. Pulse Wave Arithmia Analysis adalah fitur yang belum saya temukan di smartwatch lain. Baru Huawei aja yang punya fitur ini. Buat yang belum tau, fungsi dari Pulse Wave Arithmia Analysis adalah untuk mendeteksi adanya potensi detak jantung yang tidak teratur. Sobat bisa lihat, kalo di saya kadang terdeteksi hal tersebut. Tentu ini bukan alat deteksi medis. Jika ada potensi arithmia, baiknya konsultasi ke dokter. Kebetulan aja sebelum fitur ini ada di smartwatch Huawei, saya tuh memang udah ke dokter spesialis jantung untuk mengkonsultasikan hal ini. Karena memang beberapa kali jantung saya tuh kerasa kayak antara keskip, satu ketukan atau malah nambah satu ketukan. Jadi jantung tuh kayak progresif metal. Ketukannya ganti-ganti. Maklum. Jantung Dream Theater. Terus? Terus? Terus saya ke dokter spesialis, kece, ternyata... Ketukannya dokter... Anda banyak utang! Banyak degan gue. Apalagi air bulan. Mau bercanda setupnya panjang banget bang. Emang ada ngebangun buat punchline-nya itu harus penting banget. Saya sampe nungguin. Selain pulse wave aritmia analisis, ada juga fitur sleep breathing awareness. Fitur ini buat mendeteksi adanya sleep apnea atau adanya gangguan pernafasan ketika kamu sedang tidur. Saya cuma pernah terdeteksi sekali aja ya, selanjutnya nggak ada lagi. Sekali lagi, ini bukan alat medis. Tapi kalau ternyata ada, baiknya langsung konsultasi ke dokter. Kini di Huawei Watch V3 ada fitur baru lagi yang namanya Stay Fit. Jadi ada aplikasi baru buat memonitor kalori intake. Ini berguna banget buat yang ingin mengontrol berat badan. Tinggal masukin data aja, berat badan, terus maunya gimana apakah jaga berat badan, ngurangin atau nambahin. Target berat badannya tuh berapa, dan mau seberapa cepat progressnya. Nanti akan ada rekomendasinya. Perkiraan kebutuhan kalori intake, seberapa banyak olahraganya, dan lain-lain. Jujur, app kayak gini ada juga dari aplikasi pihak ketiga. Cuman karena fitur ini ada langsung di smartwatch, dia tuh sinkron sama activity kita. Jadi bisa kehitung apakah kalori kita itu defisit apa nggak. Di setiap harinya, kita akan diingetin buat masukin data kita makan apa aja. Tinggal search aja nama makanan yang kita makan, dan beratnya berapa. Cukup memudahkan. Terakhir adalah kenyamanan. Huawei Watch V3 ini posisininya ada di antara Huawei Band dan Huawei Watch GT. Tidak seberat Huawei GT, tapi lebih kaya fitur daripada Huawei Band. Saya sendiri sebagai pengguna Huawei Watch GT 3 Pro, mulai kepikiran untuk pindah ke Huawei Watch V3 ini. Apalagi yang saya pakai ini adalah Huawei Watch V3 dengan strap nylon. Nyaman di tangan, dan sistem pengunciannya ini juga pakai keresekan. Pelkro! Keresekan mau buat belanja di Indomaret, Bang! Ya itu keresek! Namanya apa? Pelkro! Nah itu! Pelkro! Nylon apa nilon, Bang? Harusnya apa? Nilon! Kalau Indonesia, nilon. Nilon. Ini kan biar agak mahal dikit. Nylon. Harganya lebih mahalnya 14%. Nylon. Karena pakai sistem velcro kayak begini, jadi pas banget di tangan. Mau dipakai olahraga tetap enak, dipakai harian juga nggak ganggu. Ada beberapa pilihan warna lain dari Huawei Watch V3. Ada black, green, pink, white, dan moon white. Tapi pakai strap kulit dia. Hanya yang warna moon white dan grey aja yang crownnya ini tuh punya aksen warna merah. Yang lainnya warnanya sewarna sama warna bodi. Seperti yang kalian lihat yang satu ini. So, sekarang sobat udah bisa lihat ya. Mungkin ini adalah smartwatch yang menceklis paling banyak hal. Tampilannya cakep, fiturnya lengkap, harganya cukup terjangkau, bocorannya kisaran di 2 jutaan aja. Dan bakalan dapet gratis TWS Huawei Free Buds SE 2. Jauh lebih murah daripada Apple Watch. Baterainya lebih tahan lama. Dan bisa bekerja dengan baik di Android ataupun iOS. Huawei Watch V3 akan secara resmi dijual tanggal 21 Mei nanti. Dan Huawei juga bakal ngerilis Huawei Free Clip warna beige. Dengan bonus Huawei Band 8. Dan Huawei Watch GT 4 41mm Green Color dengan bonus TWS Huawei Free Buds SE 2 di hari yang sama. Saya melihat Huawei Watch V3 ini bisa jadi alternatif buat para pengguna iPhone yang masih belum punya uang cukup buat beli Apple Watch. Looks like an Apple Watch, tapi baterainya jauh lebih tahan lama daripada Apple Watch. Mau beli? Silahkan. Saya masih melihat kalau urusan wearables Huawei masih yang terbaik. Saya mau sombong lagi, saya punya Huawei Watch itu tuh berapa biji. Tapi janganlah. Ujub, nggak boleh. Tapi kenapa udah ngomong bang? Oh iya. Nggak di edit lagi? Ya udahlah. Pokoknya kalian tau lah. Saya sendiri pakenya tuh Huawei wearables. Oke? Apalagi ini. Ada yang saya tampilin koleksi dia? Jangan lah. Ujub. Kalau ujub kok jangan setengah-setengah bang? Udah dari awal tadi kan? Udah ya. Dadadah.